Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dimana sepanjang malam yang telah kami lalui, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan setia menemani dan bersama dengan kami. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan, Engkau mengenugrahkan kepada kami hari baru. Kami mohon kekuatan, hikmat dan pimpinan Tuhan di dalam kami menjalani hari ini. Dan pada pagi ini kami akan melendasi hari kami dengan firman kebenaranmu. Kuasai kami akan rohmu yang kudus, Mampukan kami untuk memahami dan mengerti kendakmu lewat renungan kami pada pagi hari ini. Biarlah firmanmu ini yang kami dengarkan dapat kami praktek dalam hidup kami. In doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangannya menekan aku dengan berat, Sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahan tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkau lah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini diberikan tema Kebahagiaan Orang Yang Bertobat. Setiap orang tentu mendapembahkan hidup bahagia. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan harta yang banyak, ada pula yang berusaha menduduki jabatan yang tinggi. Beberapa orang juga mengejar popularitas, serta banyak cara dilakukan orang untuk mendapatkan bahagia. Dan mereka tanpa mengenal lelah bekerja untuk memperolehnya. Namun akhirnya, yang terjadi bukannya bahagia, tapi justru pikiran menjadi stres karena beban. Daud dalam pengalaman imannya menyaksikan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah dengan semua capaian-capaian duniawi, seperti kekayaan, jabatan, dikenal banyak orang, atau hal lainnya. Ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya, ia mengeluh siang dan malam. Ketika Daud larut dalam pergumulannya karena melakukan kejahatan di mata Tuhan, ia sungguh mengalami tekanan dan penderitaan. Harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu ia memilih bertobat dan memohon pengampunan Tuhan, serta meyakini bahwa Tuhan sungguh memberi pengampunan atas pertobatannya. Saudara-saudara yang dikasih itu oleh Tuhan Yesus, pilihan terbaik saat kita mengalami pergumulan akibat dosa dan pelanggaran adalah membuka hati kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Orang yang menyadari dosanya namun menolak untuk bertobat tidak akan mengalami ketenangan mati. Ia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Upaya-upaya menutupi dosa hanyalah menambah beban dan pergumulan. Semakin lama, semakin rumit. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengamsihan Allah. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca telah kami renungkan bersama. Firman-Mu mengajak kami untuk datang kepadamu memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami buat di dalam menjalani kehidupan. Namunlah Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan dengar ini ya Tuhan, dapat kami pertekan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun sertai kami menjalani hari ini. Beri kami kekuatan dan hikmat ya Tuhan. Kiranya hari ini boleh kami lalui dengan baik, dengan penuh sukacita hanya bersama dengan dikau. Ya Tuhan, berkati kami dalam segala aktivitas, pekerjaan, apapun yang akan kami lakukan sepanjang kehidupan kami hari ini. Ini doa kami, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!